Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akang Kali ini Mr. Akang tampil beda Memang harus selalu berbeda daripada yang lain Karena setiap orang yang berbeda Akan memiliki penilaian Bagaimana Pesan Rasulullah SAW Khairun Nas An Pa'u Humlin Nas Maka orang yang paling baik diantara manusia Adalah yang paling bisa berbuat baik kepada sesama manusia Untuk itu lakukan sesuatu dalam hidup kita Agar selalu menjadi yang berbeda dari yang lain Yang ini berbedanya adalah dengan melakukan kebaikan Hari ini ketika kita melakukan satu kebaikan Maka Allah SWT Maha membalas kebaikan kita Dengan kebijaksanaan Allah SWT Ketika kita melakukan satu kebaikan Maka akan dibalas dengan berlipat ganda Kenapa demikian? Karena Tuhan yang menciptakan kita Allah SWT Begitu sangat tahu ketika kita melakukan satu kebaikan Maka sesungguhnya disana terdapat banyak komponen-komponen Di dalam jiwa dan tubuh kita melakukan kebaikan Pertama hati kita berniat Itu sudah melakukan kebaikan Kemudian ruh kita melakukan kebaikan Jasad kita melakukan kebaikan Pikiran kita melakukan kebaikan Bahkan seluruh panca indah dan anggota tubuh kita Melakukan kebaikan Maka dari itu Allah SWT Akan membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia Dengan pahala yang berlipat ganda Demikian pun Allah SWT Akan memberikan kebaikan-kebaikan tersebut Sebagai aura yang positif Dalam kehidupan manusia yang melakukan kebaikan Dan aura positif itu Akan berdampak pada lingkungan hidup kita Selama kita sebagai manusia dapat melakukan kebaikan Karena kebaikan itu Akan tetap menjadi kenangan yang indah Baik dalam catatan Bukulau Hilmakul Oleh malaikat pencatat amal Terlebih oleh alam di dunia ini Yang menyaksikan kebaikan yang kita lakukan Maka berbuat baiklah Walaupun itu hanya sebutir debu Maka kebaikan itu akan menjadi aura positif Dalam kehidupan kita Kita hidup dengan apa yang kita cari Dan kita dapatkan Tetapi memberikan kehidupan tentunya Dengan apa yang dapat kita berikan So, kalau kita peduli Pasti kita bisa untuk melakukan kebaikan Pedulilah terhadap diri kita sendiri Agar kita bisa melakukan kebaikan Dari diri kita Berbuat baik untuk diri sendiri Berbuat baik untuk sesama manusia Itulah nilai-nilai yang positif Dalam kehidupan kita Sampai jumpa lagi dengan Mr. Akan di lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih